selamat menikmati Fans Blackpink ajukan tuntutan di depan kantor YG Entertainment Blink sebutan fans Blackpink melakukan aksi protes di depan kantor YG Entertainment pada tanggal 16 Desember 2019 Tujuan mereka untuk menuntut agensi memberi treatment yang lebih masuk akal bagi fans Kerumunan fans mendatangi kantor YG yang terletak di kawasan Hongdae Seoul Mereka memakir truk dengan layar raksasa untuk menyampaikan pesan kepada agensi Blackpink tersebut Setelah diskusi dan pertimbangan panjang, Blink sepakat untuk bersatu dan berjuang untuk Blackpink Kami yakin mereka punya potensi dengan baik yang disiasiakan oleh YG Dan kami sebagai fans merasa tidak nyaman dengan situasi saat ini Bunyi awal protes tersebut Fans mendesak agensi mengabulkan beberapa tuntutan mereka Beberapa hal yang diinginkan fans antara lain comeback setidaknya dua kali setahun Full album dan promosi yang lebih layak Kami sebagai fans merasa lelah dan kecewa dengan potensi yang diredam dengan cara YG Tiga tahun debut, tiga belas lagu, tak ada album penuh Promosi yang tidak layak dan hanya comeback sekali setahun Sangat menyebalkan dan tak dapat diterima Karena itu kami sepakat untuk mengambil tindakan Lanjut tuntutan tersebut Tahun 2019 memang cukup mengecewakan bagi Blink Hanya sekali comeback, Blackpink lebih banyak menjalani agenda tour ketimbang promosi karya baru dengan layak Bahkan janji untuk melanjutkan projek solo juga tak kunjung terlaksana Membuat tingkat kekesalan fans semakin meninggi Tak lama setelah protes tersebut, YG Entertainment memberi respon kepada mereka Dalam sebuah pernyataan, mereka mengaku telah mendengar suara fans dan berjanji untuk memberi yang terbaik di tahun 2020 YG mendengar sepenuhnya kekhawatiran fans terkait Blinkpink dan artis-artis kami lainnya Blinkpink sedang menjalani rangkaian terakhir tour dunia 2019-2020 Dengan 32 konser di 4 benua, 23 kota dan akan berakhir di Jepang Di saat yang sama mereka juga telah bekerja keras untuk masuk studio dan mengerjakan album baru mereka Kami mengapresiasi pendapat Blinkpink dan berharap kalian tetap memberikan dukungan kepada para member Untuk memenuhi target rilis album di awal 2020 Kata YG Entertainment Apakah YG akan memegang kata-kata mereka dan membawa perubahan di tahun 2020? Bagaimana pendapat kamu Blinkpink? Komen di bawah ini ya Dan jangan lupa subscribe, like, dan share juga Thank you for watching this video See you in next video Bye-bye Bye-bye Bye-bye